Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Sidumalendra di channel SININDO SININDO Please subscribe, bell notification, and like Nah, di video kali ini tuh video jawaban ya teman-teman Jadi, ada yang tanya sama saya Bang, bentuk badan kayak gitu Kayak gini nih Ya Pakai suplemen apa gitu kan Biasanya memang ya Saya memang gak Gak itu ya teman-teman Apa namanya itu Gak menyalahkan yang tanya Biasanya memang kalau Kebanyakan orang yang fitness Itu pakai suplemen teman-teman Untuk menunjang masa ototnya Ya apa bentuk masa otot Dan juga biasanya di dalam suplemen itu Terdapat Seperti Kandungan yang bisa untuk Apa namanya ya Mengeringkan atau Jadi Menghilangkan lemak gitu teman-teman Ya Nah, kalau saya Kalau ditanya masalah suplemen Jujur ya Saya dari mulai awal Bentuk badan saya kayak gini Hingga sampai jadi kayak gini Itu Gak pernah Kesentuh Sama suplemen Sama sekali teman-teman Juga saya gak Gak itu Gak apa namanya Gak terlalu Membatasi makanan saya teman-teman Saya tetap makan nasi putih teman-teman Nasi putih Makannya pun ya Apa adanya gitu teman-teman Adanya tempe Ya tempe Adanya Telur ya telur saya makan Kadang ya dada ayam Kalau ayam itu biasanya Adil dadanya Kalau gak ada dada Di pasar ya Saya beli Paha Paha yang bagian atas itu teman-teman Bukan yang paha yang Paha yang bagian bawah itu ya Nah, sepertinya itu teman-teman Terus Kalau untuk kulitnya Memang saya Jujur gak suka kulit teman-teman Jadi kulitnya saya buang Yang saya makan dagingnya teman-teman Kayak gitu Jadi teman-teman Full Saya Natural Bener-bener gak pakai suplemen Bahkan susu itu pun Saya gak minum teman-teman Saya gak minum susu sama sekali Jadi saya Bener-bener pure Olahraga Di rumah Tanpa pernah Ketempat gym Sama sekali teman-teman Ya kayak gini Di taman kali standik kayak gini Atau di rumah Kalian bisa lihat video-video saya Kalau lagi olahraga di rumah Itu ada di video-video saya Saya juga ada tips-tipsnya Untuk olahraga di rumah Seperti apa Biar untuk membentuk Badannya Biar Melatih ototnya Seperti apa Gitu ya teman-teman Banyak videonya saya Sebelum sebelumnya Kalian cek aja di Youtube saya ya Terus Untuk latihannya saya Hanya 3 kali dalam seminggu Teman-teman Beneran jujur 3 kali dalam seminggu Saya gak terlalu yang orangnya yang Apa namanya itu yang Olahraganya Seminggu 5 kali Kayak gitu Enggak teman-teman Soalnya ya Berhubung saya juga banyak Kesibukan ya teman-teman Jadi saya gak terlalu Menggebu-gebu dalam Olahraga Yang penting itu konsisten Teman-teman Yang penting itu konsisten Teman-teman Yang penting itu konsisten Teman-teman Konsisten itu yang utama Kalau kalian seminggu 5 kali Terus nanti ujung-ujungnya Kalian Ada rasa malas Akhirnya gak konsisten Kan lebih gak baik lagi Gitu tuh teman-teman Jadi intinya itu konsisten Terus jalani aja Kalian lihat aja lah Kalau gak percaya Kalian di desa-desa Berhubung saya ini di desa ya teman-teman Di desa Jadi masih banyak Saya itu menjumpai Kayak orang Yang panen tebu Kayak gitu Terus Orang yang Kuli bangunan Terus Orang yang cari pasir Kayak gitu tuh badannya Bagus-bagus Teman-teman Padahal Mereka itu gak ada Yang namanya Minum-minum suplemen Olahraga yang khusus Untuk melatih Otot Secara khusus Itu gak ada teman-teman Tapi badannya bagus-bagus Saudara-saudara itu Banyak teman-teman Yang jadi Kuli bangunan Ada yang cari pasir Ada yang Apa namanya Penebang tebu Panen itu Ada Penebang tebu Kayak gitu Itu badannya bagus-bagus Teman-teman Serius Justru malah kering-kering Padahal mereka itu Kalau makan itu Teman-teman Nasinya itu segini ya Nasinya itu segini Ikannya telur satu Sama sayur Udah Kayak gitu Tiga kali sehari Bahkan Ada yang empat kali Kalau makan Teman-teman Dan mereka badannya Tetap bagus Jadi kalau saya itu Mikirnya gini ya Teman-teman Kalau kita Asalkan olahraga Terus bentuk badannya Biar menjaga badan Bentuknya Atletis Gak gemuk Atau gak gurus gitu ya Yang penting badannya Bagus aja Kita gak Aku gak itu ya teman-teman Gak memburu Kalau ingin jadi Apa Binaraga Kayak gitu Enggak teman-teman Yang penting saya Badannya sehat Terus Bisa menjaga bentuk badan Gak terlalu kurus Gak terlalu gemuk Kayak gitu aja Udah Seneng teman-teman Nah memang tujuan saya Bikin youtube ini Itu untuk Memotivasi Orang-orang yang males Untuk olahraga teman-teman Kebanyakan sekarang Kayak gini Jadi desa ini udah banyak banget Saya jumpai Apa ya namanya ya Kayak orang-orang yang Apalagi yang pecandu Game online Mereka itu Masa ampun Apa ya Kalau lagi main Itu bisa berjam-jam Sabir tiduran teman-teman Ya bukannya apa ya Kan sayang gitu loh teman-teman Masa muda Dihabiskan dengan waktu yang seperti itu Kan sayang ya Lebih baik kan kita Gunakan untuk Hal yang positif Kayak gini teman-teman Contohnya olahraga Kan yang Kalau manfaatnya Yang kita Yang ngerasakan kan Di kita juga Bukan orang lain Nah seperti itu teman-teman Jadi tanpa suplemen pun Kalian bisa bikin badan Kayak gini teman-teman Bahkan lebih bagus kayak gini Tergantung genetika kalian Masing-masing Kayak gitu teman-teman Jadi tanpa suplemen Olahraga di rumah Itu sudah cukup bagus Tiga kali sehari aja Cukup teman-teman Asalkan kalian rutin Konsisten Itu yang paling utama Ya Kalau ditanya sekali lagi Saya gak pakai suplemen Saya juga belum pernah Ketempat gym Sama sekali Belum pernah ketempat gym Saya benar-benar full Olahraganya di rumah Atau di taman-taman kalisthenik Kayak gini teman-teman Oke terima kasih ya Buat yang udah tanya ke saya Itu jawabannya Yang penting itu Kita olahraga Kita bisa sehat Menjaga badan Itu yang utama teman-teman Jadi untuk badan bagus itu bonus Jangan dikejar badan bagusnya Jangan dikejar Apa namanya Aku harus Badannya aku harus Kayak gini bentuknya Suspeknya harus Kayak gini Kayak gitu gak usah teman-teman Yang penting kita jalani aja Nanti itu Otomatis badan itu Bentuknya mengikuti teman-teman Itu sudah Alami Dari tubuh kita Kalian lihat aja lah Kalau gak percaya Masa ada orang apa namanya itu Puli bangunan Atau penabang tebu Atau penabang pasir Kayak gitu Mereka olahraga Sehabis kerja berat Kayak gitu Gak mungkin teman-teman Ya mereka Olahraganya kayak gitu Badannya bagus-bagus teman-teman Sehat-sehat mereka Jarang sekali sakit Paling gak Ini pengalaman saudara saya ya Kalau dia itu flu ya Flu gitu Panas padanya Satu hari Biasanya udah Udah kerja lagi dia Kayak gitu teman-teman Manfaatnya itu Jadi kalau kita olahraga itu Enaknya itu teman-teman Jadi gak lama-lama untuk Waktu kita sakit gitu Oke terima kasih Udah Ikuti video saya Semoga bermanfaat Info yang saya berikan ini Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh